Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bertemu dengan wali kota Solo Gibran Raka Bumingraka. Keduanya bertemu di Hotel Kusuma Sahid, Solo, pada selasa 23 Mei malam. Pertemuan ini menjadi sorotan karena hanya berselang sehari dari pemanggilan Gibran oleh PDIP di Jakarta, dari pantauan tribun solo.com. Ganjar tiba sekira pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Ia sempat berada di ruang transit sekitar 30 menit bersama Gibran. Selanjutnya, Ganjar dan Gibran berjalan keluar menuju venue acara, keduanya langsung. Menghadiri pembukaan Pekan Paralimpik Pelajar Daerah Jawa Tengah. Saat dikonfirmasi, Ganjar menyebut pertemuannya dengan Gibran hanya makan malam biasa. Pasalnya, Gibran merupakan tuan rumah kota Solo. Biasa saja, makan malam. Pak wali tuan rumah di sini, kata Ganjar, dikutip dari kompas.com, Selasa 23 Mei, Ganjar juga langsung mengunggah fotonya bersama Gibran di Instagram. Foto itu memperlihatkan momen saat Gibran menyambut Ganjar. Selain itu, ada pula momen ketika keduanya menyantap makan malam bersama. Dinner tipis-tipis bareng Mas Wali Gibran underscore Raka Booming sebelum menghadiri acaranya teman-teman atlet para games di Solo. Tulis Ganjar di Instagramnya, selasa 23 Mei. Tribun-video.com Mudah-mudahan, masih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam jantara untuk kita semua. Salam Om Swastilastu, tamu budaya, salam kebajikan, rahayu, salam Pancasila, Salam Pancasila, Pemerintah, 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 Pemerintah. Terima kasih. Tadi yang dikenalkan, saya ingin tahu sebenarnya Pak Kasih siapa saya. Boleh saya lihat, pengurus ranting boleh berdiri. Pengurus ranting boleh berdiri. Pengurus ranting. Jaga kecamatanku. Jaga kecamatanku. Yang ranting jadi jaga desamu, penurahanku. Tentu ada banyak sekali pengurus DPJ. Pengurus DPJ. Terima kasih. Wah ini pengurus DPJ kan ada kepala daerah juga ya. Terima kasih, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.